Ya pemirsa youtube channel Thompson Sirus saat ini saya sedang berada di desa Biusku Barat Kecamatan Permaksian Kabupaten Tuba ya Saya saat ini sedang menghadiri dan melihat meliput ya Meliput ada bedah rumah yang dilakukan oleh perusahaan terhadap rumah warga Jadi rumah warga ini ibu atau inang Maruli Maruli Sirait sudah 4 tahun tinggal di rumah yang ini Ini sangat-sangat memprihatinkan rumah ini Sangat memprihatinkan kepala desa Biusku Barat Biusku Barat Kecamatan Permaksian Kabupaten Tuba Ini mengajukan agar rumah yang ini nih ya Di bedah karena ini persis di pinggir irigasi Ini dipindahkan ke ini di belakang kamera nanti saya sorot Ya hasilnya seperti apa Ini sangat-sangat memprihatinkan kalau kita perhatikan Dan bayangkan inang Maruli Sirait ini ternyata warga desa asli disini Tetapi rumahnya seperti ini nih hampir ya selama 4 tahun dia tinggal disini Rumahnya beralaskan tanah ya kondisinya seperti ini nih ya Kalau banjir dia pasti seperti yang dikatakan oleh kepala desa tadi Kalau banjir dia mengungsi ke rumah warga yang lain karena ini termasuk di lahan-lahan persawahan dan terladangan Ini persis juga di dekat irigasi ya di dekat irigasi dari ladang warga di Biusku Barat Ya pemirsa youtube channel Thompson Sirus Rumah yang gubuk-gubuk yang saya tunjuk ini Inilah tadinya rumah inang Maruli Borusi Raid ya Selama 4 tahun beliau tinggal disini Saat ini seperti ini hasil daripada Bangunan rumah yang dibangun oleh PT. Toba Pak Belestari Untuk inang Maruli Borusi Raid ya Ya dalam mengucapkan kepada syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Maka pada hari ini Yaitu Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Dengan kerjasama dan terima kasih kepada TPL Terima kasih kepada kepala desa dan semua yang berpartisipasi Untuk pembangunan rumah dari Ibu Maruli Sirait Maka pada hari ini Kami secara resmi diresmikan dan serah terima Dan sekaligus acara pengguntingan Pita Pengguntingan Pita sebagai pertanda Bahwa pada hari inilah ditempati rumah ini secara resmi Kami laksanakan pengguntingan Pita Mari Pak Kadit sama-sama kita Satu Dua Tiga Kami dari TPL pada hari ini Jumat 27 Agustus dengan resmi menyerahkan kunci rumah inang yang sudah kami terbagi dan kami bangun Silahkan ditempati, dirawat dan sehat-sehat selalu inang pada saat tinggal di tempat ini Tuhan berkati Terima kasih Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati Aku ingin ucapkan terima kasih Tidak tiki 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 Saya dalam jalan-jalan Karena TPL mengasihi air saya Mengasihi air Baru tepat tinggal Dalam tepat tinggal Terima kasih banyak Semuanya dari atas sampai ke atas Silahkan buka Silahkan buka Ayo Ke kanan Oke Baik 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 yang gua dibobori mesin berbobornya dia mesin berbobornya maksudnya di luar dibobornya di luar itu semua nih bisa di luar itu? kompor masakmu? gak pernah ada kompor masakmu jago nih seri ini nih merek terjago merek terjago dan jago itu kompor masak kamu juga taburkannya? ya gak ada minumnya bagus kopi apa ini? ada yang harus berbobornya ada yang memalukan kopi ada yang memalukan kopi? ada yang manis ada? ada yang beli kopi kamu? ada yang beli, ada yang manis ada yang berbobornya ada yang terbobornya berkat itu harus selamat pagi ya mam Pak Kadis ini kan ada beda rumah untuk warga Pak Kadis seperti apa ini prosesnya sehingga rumah warga Bapak ini dibedah oleh PT Toba Pak Kadis Fari terima kasih pertama saya perkenalkan dulu nama saya Bu Randun Sirait selaku kepada Biskubarat, Kecamatan Permasian Kabupaten Toba dulunya kalau berbeda rumah ini kita berawal dari rumah rumah lama harus nama Meruli Sirait kita selaku pemerintahan desa memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita keliling-keliling meninjau lokasi sama pihak TPL atas kerjasama yang baik antara desa sama pihak PT TPL beda rumah atas nama Meruli Sirait direalisasikan oleh pihak TPL kapan kira-kira mengajukan ini ke pihak TPL pengajuan proposal atas beda rumah atas nama Meruli Sirait sekitar bulan 3 bulan 3 tahun ini tahun 2021 mulai dikerjakan dikerjakan ini bulan Juni Juni ya bulan Juni tahun 2021 Amang ini kan apa namanya warga Amang ini atas nama Meruli Sirait ini keadaan rumahnya memang seperti ini sebelumnya keadaan rumahnya seperti ini itu itu beralaskan apa namanya tanah kalau datang hujan Ibu Meruli pindah tempat apa pindah tidur pindah tidur jadi udah berapa lama tinggal di di tempat ini kalau di tempat ini Ibu Meruli sekitar 4 tahun 4 tahun tinggal disini itu tanpa listrik tanpa air seperti itu nah itu kenapa bisa seperti ini sangat memprihatinkan namanya inilah keadaan Ibu Meruli soalnya gak ada keluarga keluarga ya di perantauan itu pun hidup pas-pasan makanya dengan ini saya saya kerja keras untuk menuju proposal ke pihak TPL jadi Ibu Meruli tinggal sendiri tinggal sendiri pekerjaan ini dengan Meruli ini apa peta ini sekalian tukang kusut tukang kusut tukang pijat keliling-keliling apa datang ke sini tempat itu kalau ada yang panggil ya Ibu Meruli datang ke rumah yang itu pasien ya datang ke rumah pasien memang Ibu Meruli ini warga asli di desa Bapak ini iya warga asli desa Beseguarat Pak Gadis yang emang perhatikan seperti apa prosesnya ke TPL kemarin apakah perlu perjuangan apakah apa namanya langsung begitu disurveil langsung di ACC saya selaku kepada Jadis Kuparan saya terus terang saya bikin proposal untuk beda rumah kita pihak TPL surveil lapangan hingga langsung diproses langsung diproses emang yang keberapa ini di tempat di desa Emang ini untuk yang beda rumah kalau bantuan beda rumah ada atasnya dari pihak TPL cuma satu cuma baru Ibu Meruli serai kalau bantuan-bantuan yang lain ada enggak kalau bantuan dari selama ini selaku saya menjabat 2019 itu bantuan dari pihak TPL pembangunan kantor Kepah Desa pembangunan taman baca bantuan dari pertanian berupa bibik jagung bibik bibik padi sama pupuk berarti ada sudah termasuk rutin ya bantuan-bantuan PT TPL ke desa Bapak ya iya Pak ini kalau di desa Bapak ini berapa kakak ini 285 kakak 285 kakak rata-rata pekerjaan warga Bapak apa rata-rata pekerjaan warga desa Baskuara itu petani petani ya oke selebihnya selebihnya ada tukang ada dagang ada dagang oke emang gimana perasaan Pak Kades ini sesudah apa namanya selesai dibedah rumah warga Pak Kades secara pribadi dan secara di pemerintahan desa Baskuara saya terharu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak TPL atas kerjasama pihak TPL sama pihak desa semoga pihak TPL jaya emang apa harapan emang kepada inang yang penerima penerima bantuan harapan saya kepada ibu maruli semoga atas bantuan beda rumah ini diberi kesehatan diberikan rejeki diberi selalu berterima kasih kepada Tuhan yang maes dan dia yang mengucapkan terima kasih kepada pihak TPL juga terima kasih sukses terus buat Pak Kades dan desa Biusku Barat terima kasih tetap semangat Oras Oras Ya pemirsa Youtube channel Thompson Sirus saat ini saya sedang berada di desa Biusku Barat Kecamatan Permaksian bersama Pak Camat Bapak Paiman Buter-Buter saya disini hadir melihat serat rimah bedah rumah bedah rumah hasilnya ini rumah yang lama seperti ini sangat-sangat tidak layak dan memang inilah yang diperjuangkan oleh Pak Kadis dan Pak Camat dan hari ini serat rimah kita bersuka cita oke gimana Pak Camat ini acara serat rimah bedah rumah yang dilakukan perusahaan terhadap keluarga Pak Camat kami sangat senang Pak kami sangat bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada KPL yang secara langsung merupakan satu keperdulian yang seharusnya adalah tugas daripada pemerintah langsung ditambil alih oleh KPL untuk melaksanakan pembedahan rumah sehingga rumah ini menjadi layak dihuni yang sebelumnya tidak layak sekarang menjadi dibedah menjadi layak untuk dihuni seorang orang tua yaitu Ibu Maruli Sirai ini kan sebenarnya kalau saya perhatikan ternyata ini tinggal sekitar 4 tahun di gubuk bisa kita sebut gubuk kalau di Toba ini ternyata masih ada beberapa harus warga yang perlu perhatian ada terutama ada memang menjadi kendala ketika dia mempunyai gubuk tapi dia tidak mempunyai rumah atau tanah itu menjadi kendala itu satu kendala kalau dia punya gubuk tapi tanahnya itu pun bukan milik dia itu menjadi kesusahan untuk kita untuk melakukan bedah rumah tersebut dan itu sudah kita alami jadi kebetulan Ibu Maruli yang dia punya gubuk tapi di atas tanahnya sendiri di atas tanah sendiri jadi langsung kita koordinasikan dengan kepala desa sudah jelas para tanahnya itu bahkan sertifikat juga tanahnya jadi langsung kita koordinasikan dan kita minta kepada TPL dan rekomendasikan oleh Pak Bupati sudah secara langsung secara bertahap langsung dipenuhi oleh TPL Apa harapan kepada Inang yang menerima apa namanya rumah hasil bedah rumahnya iya saya sangat terharu kepada Ibu itu karena dia bersyukur sekali dengan ada rasa syukurnya saya harapan saya pasti tidak sia-sia kepada Ibu itu bisa menikmati di masa duanya ini ya mudah-mudahan dengan mungkin duanya sehingga semua tingkat langit berterbuka untuk beliau itu sehingga bisa dia menikmati atau menikmati sebuah rumah yang sangat lebih layak lagi dan kemudian di masa duanya ini bisa dia merasa nyaman dia merasa suka cita bisa tenang tidur dengan menunggu apa namanya di masa duanya ini itu harapan saya dan kemudian dia dan saya lihat saya pastikan pasien makan dia masih bisa merawat ini saya saya menyatakan bahwa dia cekatan dalam arti rajin bersih juga jadi kelihatan dari ladangnya kelihatan dari ladangnya kelihatan dari rumahnya yang Ibu itu bersih jadi saya yakin bahwa dia tidak akan menyenyakkan rumah ini dan pasti merawat rumah yang diberikan ini sebenarnya kan dengan keterbatasan dana-dana yang dimiliki apa namanya pemerintah perusahaan sebenarnya sangat-sangat berguna ya dengan kontribusi seperti ini iya sebenarnya ini sebenarnya tugas pemerintah tapi langsung diambil alih oleh perusahaan itulah kemitraan itu yang jelas untuk memberdayakan atau memfasilitasi masyarakat itu apa harapan memang ke PT TPL apa biar lebih banyak lagi karena masyarakat di desa Toba saya yakin masih banyak yang perlu bantuan termasuk bedah rumah seperti ini saya berharap tetap kepada TPL mendengar suara-suara rakyat yang membutuhkan yang secara pun kalau saya yakin tidak bisa sekaligus dipenuhi sebagaimana harapan masyarakat banyak tapi untuk secara bertahap bisa itu dipenuhi secara bertahap sehingga masyarakat ini bisa merasakan keberadaan daripada TPL dengan sendirinya nanti masyarakat ini menjadi bangga dan menjadi memiliki terhadap TPL jadi merasa memiliki meski mereka bukan pekerja di TPL walaupun mereka tidak bekerja karena mereka diperdulikan ya pasti dengan sendirinya nanti mereka menjadi merasa memiliki bahwa itu aset daripada Toba ini itu maksudnya jadi sebenarnya kalau semua pihak mengambil peran ini Toba ini bisa lebih cepat maju sebenarnya bisa bisa kelemahan kelemahan di sana sini pasti ada namun tetap kita berusaha mengurangi kelemahan itu dan meningkatkan mampat dan dampak positif daripada semua kegiatan itu itu maksudnya oke emang mudah-mudahan nanti di kecamatan permaksian apa namanya orang-orang yang kurang sejahtera bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih sejahtera dan yang mudah sejahtera menjadi mungkin kelas menengah bisa menjadi lebih kayak lagi emang ya itu harapan kita itu harapan kita Pak jadi kita kalau misalnya kita lihat masyarakat kita itu sudah bisa dalam arti memenuhi kebutuhan pokoknya lah kita pun merasa bangga itulah kebanggaan daripada pemerintah itu ketika masyarakat itu bisa berdaya dan bisa memenuhi segala kebutuhannya makasih emang oke pemirsa youtube channel Thompson Sirus itu perbincangan singkat saya bersama Pak Camat Bapak Paiman Butar-Butar mudah-mudahan serah terima apa namanya bedah rumah di desa Biusku Barat ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua mudah-mudahan Toba akan semakin jaya semakin maju oke tetap semangat semangat oke bu kita ada serah terima hari ini serah terima rumah yang dikerjakan oleh PT Toba Pak pelestari ke warga yaitu Indang Meruli Sirait kira-kira prosesnya kemarin seperti apa oke kemarin itu dari CD ofisernya dari TPL-nya kita pada saat keliling desa kita sudah menemukan sebenarnya bahwasannya di desa permaksian khususnya di desa Biusku Barat ada rumah hunian yang tidak layak lagi nah ini juga didukung sama dari kepala desa dan juga camat mereka memberikan proposal kepada TPL untuk TPL juga membantu rumah ibu Maruli Sirait nah dari TPL kita memang langsung mengintervensi dan ini menjadikan program prioritas supaya kita juga berkontribusi kepada desa dan juga kecamatan untuk pengurangan rumah tidak layak huni lagi seperti itu kemarin cepat kemarin cepat prosesnya tempur tempat tidur dan barang-barang dan hasil pertaniannya dan itu tidak nyaman seperti itu dan sekarang sudah dibantu oleh TPL ya harapannya dia bisa menjaga dan merawat dan dia nyaman juga tinggal dan semakin sehat dan semakin sehat ya apa namanya pekerjaan ini dan sudah selesai dan bisa lebih layak untuk ditempati ibu Maruli tentu kita senang senang dan juga terharu ya karena kita berkontribusi untuk pengurangan rumah tidak layak huni ditambah lagi inang ini tinggal sendiri dan kita langsung mewawancaranya pada saat itu tidak ada temannya gitu dan rumah hanya kecil hanya triplek-triplek dan juga bekas kain-kain untuk dindingnya kita ngerasa bagaimana jika orang tua kita seperti itu dan sekarang TPL sudah membantunya ya harapannya juga TPL semakin lagi memperhatikan dan membantu masyarakat dan pengurangan rumah-rumah tidak layak huni lagi oke terima kasih ibu Hema sukses terus buat PT Toba Pestaria ya terima kasih bang horos inang horos enang maka ini kan ngata bereng serah terima kunci itu enang hasil mulai didok itu berbeda rumah hasil bangunannya baru buat perhasilan enang masalah suruh aku lasurah enang ya tiba-tiba nasa tinggi-tiba nasa lasurah nasa leleng enang di 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 gumbu hodok tinggal salak enang hidup ha ha siap siap terus ya ada 3 anak ini geleng ini siap tidak siap ini tinggal tinggal meninggal 3 3 buru sehari 5 bawah 4 perempuan 2 perempuan jadi di Jakarta Jakarta Pak Kadis. Ini tetap berjabatan? Jabatan. Jadi saya akan menghormati mereka. Tepel yang terindah. Tepel. Mereka ingin melihat Tuhan. Ruhamu dihormati. Tidak menghormati. Tidak menghormati. Tidak menghormati. Tidak menghormati. Terima kasih. Tuhan tidak menghormati Tuhan. Itu merupakan. Tentu kehidupan itu. Sampai jatuh. Tidak menghormati Tuhan. Amin. Saya bisa menempatkan Tuhan tidak berhormati. Kami berhormati. Kami berhormati. Ada yang begitu. Tidak menghormati. Tuhan memberkati Tuhan Yesus Tuhan selamat yang kepercayaan kita Amin